Intro Dalam video amatir yang dirakam warga memperlihatkan truk yang bermuatan pakan ayah mengalami kecelakaan dengan sebuah mobil Alvanza dari arah berlawanan. Peristiwa tersebut terjadi di jalur nasional penghubung Madiun Ponoroko. Dari informasi warga sekitar, kecelakaan tersebut bermula saat kendaraan Toyota Alvanza bernomor polisi AE1866BM berjalan dari arah Ponoroko menuju Madiun. Sesampainya di TKP, pengemudi kendara Alvanza Budiono diduga mengantuk, sehingga mobil berjalan ke kanan menabrak ban belakang sebelah kanan kendaraan truk Fuso yang dikemudikan oleh Jumangin, warga Ngawi, hingga ban belakang lepas. Selang beberapa menit kemudian ban belakang kendaraan truk yang berada di badan jalan tertumbur kendaraan sepeda motor Honda Beat yang dikemudikan oleh Ponco Agung Setiawan hingga kendaraan sepeda motor terjatuh dan ringsek. Bapaknya ya, apa, Panca, sopirnya ngantuk. Kemudian, nabrak apa? Nabrak itu, truk itu. Kemudian, dari belakang? Dari belakang ada motor nabrak. Kayaknya yang korbannya yang mendem itu, yang mabuk itu. Ya, kelihatannya mabuk itu ya, berbau apapun. Itu yang sepeda motor itu? Iya. Bapakannya ngantuk, pengantem, truk, roda, kordannya lepas, terus lepas, ya, dari utara ditantem pengendara sepeda motor. Akhirnya meninggal. Meninggal? Meninggal, ya. Sudah meninggal, Pak? Sudah. Itu pengendaranya sendiri atau bisa? Iya, sendiri. Akibat lakal lantas ini, diketahui tiga korban luka ringan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara arus lalu lintas di jalan Raya Madiun, Pororogo tersendat. Petugas kepolisian terpaksa melakukan sistem buka-tutup jalan agar lalu lintas kembali normal. Dari Madiun, Adi Kurniawan, GRTV. Dari Madiun, Adi Kurniawan, Moska tunnels. Sorry, gum tietk. haul. Ga, li ke Hyvaya Madiun,än, prowad m我的 kopins. P ониited by medida? Baga,ここ.